Nah ini, jadi teman di awal sutradara itu adalah produser atau yang punya cerita atau yang punya tema Kalau di dalam dokumenter yang punya tema, otomatis yang karakter nanti yang Anda filmkan Oke, produser ini partner, soulmate-nya sutradara Di mana-mana memang kalau sutradara A, pasti produsernya si B Dan ini klub mereka, saling tahu, sama tahu Tapi bedakan ya, misalnya ini produser yang benar-benar sama saya gitu ya Sama saya, terus sama-sama kita menghadap PH Menghadap PH, terutama PH production, PH itu dia tertarik gitu Dia mau juga invest Oke, biasanya production PH ini memberikan produser juga Jadi produser ada dua, dari pihak saya dan pihak produser Dari pihak PH kan Atau sistem borongan Ada memang model project itu sistem borongan gitu loh Sistem borongan artinya PH hanya mengeluarkan uang Tanpa melibatkan apa-apa Paling mereka menitip artis-artis mereka gitu kan Kalau untuk dalam dokumenter, produser Anda ini akan berpartner nanti ketika TV dokumenter masuk ke dalam project Anda gitu loh Ketika Anda pitching, Anda ketemu sama NHK dan dia tertarik Nah, produser Anda dan produser NHK inilah yang saling take talk nantinya gitu Saling berkomunikasi gitu loh Jadi memang benar-benar director itu dibentengi oleh produser Jadi tidak perlu kita harus memikirkan deal-dilan apa segala macemnya Kita tetap konsen bagaimana film ini bisa selesai dengan baik, selamat dan sehat wa'alfiat gitu kan Banyak yang bilang Direktur selalu berantem sama produser Ini kalau kasus seperti ini memang tidak sesulmit Sesulmit ketika kita belum duit turun Biasanya gini-gini nih ketika duit udah turun baru berantem biasanya Ketika duit belum turun tuh kompak gitu kan Ketika duit turun curiga apa segala macemnya Lah kan duit kita banyak Berarti saya bisa menggunakan style film begini 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 Pakai equipment yang begini begini kan duitnya ada Gitu loh Padahal produsernya juga memanage duit itu bukan semua duit itu untuk produksi Untuk syuting Tidak Dia memilah-milah bagian untuk post production nantinya juga Dan dia juga memilah duit untuk nanti penghasilan tayang Untuk masternya Terus nanti gimana sih Kan ini butuh uang juga Jadi dia udah mengmanage ini production segini Post production segini Nanti pas waktu launching film begini Jadi duit yang datang tuh udah dia bagi-bagi seperti itu Sesuai dengan desainnya gitu loh Tapi kadang-kadang director suka arogan sepera jatuh Seolah-olah yang datang itu lima pera gitu loh Jadi dia suka menghambur-hamburkan uang Ini juga gak benar juga ya Karena itu sering cekcok Kan lu kemarin janjinya cuma syutingnya begini aja Kenapa lu tiba-tiba minta alat B alat C gitu loh Kenapa lu rubah-rubah lagi gini-gini Itu dari sisi produser biasanya yang komplain Tapi kalau director yang komplain kepada produser itu biasanya masalah sistem Masalah sistem kerja Kebanyakan director itu dia punya sistem kerja untuk membuat film Saya itu kalau bikin film itu kayak orang mancing ya Saya gak pakai alat pancing Saya pakai tangan aja gitu loh Dapat ikannya gitu loh Itu jauh lebih efisien gitu loh kan Si produsernya gak bisa Mancing itu tetap pakai alat pancing Kalau yang kamu maksud tadi itu menangkap ikan Bukan mancing ikan Terus directornya ngomong Ya yang penting kan meaningnya sama Sama-sama dapat ikan Daripada kamu beli pancing dulu gini-gini Belum tentu dapat juga Nah kalau pakai menangkap ikan Kan kita gak perlu pakai beli pancing segala macam Gitu kan Terus produsernya ya kalau begitu Kita harus apalah gitu kan Akhirnya cek cok berantem gitu loh Nah biasanya Produser itu cuman Menjalankan sistem Sistem production Director Sistem kreatifitasnya Sistem kreatifitasnya Saya tuh kalau lagi menemukan ide tuh Saya harus minum kopi tipe A loh ya Gak boleh tipe B Kalau tipe A itu Ilham, ima, apa Semuanya ide itu masuk semua Kalau kopi B Waduh saya ngantuk gitu kan Ini artinya kenyamanan si sutradara Untuk mewujudkan kreatifitasnya Itu sistem Jadi kru saya tuh ya Saya tuh maunya Ketika saya udah begini Kru saya harus ikut Begini, begini, begini Untuk mendapatkan sebuah ide itu Untuk mendapatkan sebuah kreatifitas itu Nah produser itu Sistem kerjaannya Yang dia Yang dia pantau Jadi Director tuh lebih kepada How to get Get Kreatifitasnya Produser Cara kerja Untuk kreatifitas itu Gitu Kalau kedua belah pihak ini Paham Masalah Ini wilayah gue ya Produser juga Iya Ini wilayah gue Tapi kalau Mereka saling Membenarkan Satu sama lainnya Ini pasti berantakan gitu loh Sebenarnya sih Satu jalan gitu loh ya Sutradara punya sistem Bagaimana berkreatifitas Oke Produser Punya sistem Kreatifitas Bekerja Untuk mendapatkan kreatifitasnya Baru lah Sutradaranya harus Minum kopi tipe A Untuk menjalankan kreatifitasnya Otomatis Si produser Juga Harus mendukung Kopi A tersebut Gitu loh Tapi ingat ya Saya udah kasih kopi A Tipe A Harus dapat Kreatifitas yang keren Jangan sampai nanti Malah Membeli Gitu kan Nah Partner yang paling Pertama sekali adalah Produser Kalau anda sudah punya Partner Produser Itu enaknya Minta ampun Enaknya Minta ampun Paling juga Partner anda Apalagi lu ini Cerita Apalagi Yang lu mau bikin Aduh Bok ya kamu Bikin cerita Yang gampang Cari duitnya Ini cerita model Kayak gini Susah cari duitnya Gitu kan Gitu Ya udah Panggil si penulis A Tuliskan Ya itulah Inilah Setelah Tiga-tiga ini Barulah kita bisa Melangkah ke Tahap-tahap Yang berikutnya Terima kasih